Dalam rangka pengamanan Tahun Baru Imlek 2574 dan Cap Gome 2023, Pemkot Pontianak dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, bersama Polresta Pontianak terus memastikan akan melaksanakan fungsinya demi lancarnya kegiatan perayaan yang akan berlangsung. Tidak hanya itu, seluruh pimpinan instansi juga berkoordinasi guna mempercepat rantai birokrasi tanpa melanggar aturan dan ketentuan. Sehingga tujuan dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di tengah masyarakat kota Pontianak yang heterogen dapat terwujud. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Ferdau Zarin meyakini dengan kerjasama semua pihak yang melibatkan sejumlah stakeholder terkait perayaan Imlek dan Cap Gome di kota Pontianak tahun ini akan berlangsung aman, tertib, dan meriah. Kegiatan Cap Gome ini, Imlek dan Cap Gome ini kan bukan hanya secara ritual adalah masyarakat yang mewah. Tapi kita lihat banyak juga orang-orang Pontianak dalam kalimatan baraja ikut menyaksikan, ikut berpartisipasi. Jadi saya pikir tidak ada masalah dalam hubungan kemanusiaan gitu kan, sama-sama keluarga, kota Pontianak, silakan. Meski tak lagi diwajibkan lebih lanjut dirinya berharap agar masyarakat yang melaksanakan Imlek dan Cap Gome dapat menerapkan protokol kesehatan dengan bijak. Terlebih bagi masyarakat yang merasa kurang fit agar dapat selalu memakai masker dan menjaga jarak. Endrapon TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!